Semuan kali ini saya akan membuat video seperti ini Tonton terus ya videonya sampai selesai Jangan skip apabila kalian kurang jelas silahkan tanya di kolom komentar Halo apa kabar semua ya Untuk hari kedua kita akan belajar melanjutkan yang kemarin ya Jadi yang kemarin kita sudah membuat objek seperti layar yang tertera disini ya seperti ini Untuk yang hari ini kita akan belajar membuat animasi yaitu berupa kubus yang ada di depan ini Nanti dia akan pecah ya Bagi teman-teman yang belum menonton video yang pertama silahkan kalian bisa klik di keterangan yang pojok atas ini kiri ya Kalian bisa klik untuk melihat dulu video yang pertama bagaimana untuk membuat objek-objek yang ada di layar ini Oke langsung saja kita menuju ke file terus new pakai general ya seperti biasa Ya untuk yang ini kita nggak usah simpan saja karena sudah simpan Ya ini tampilannya akan seperti ini ya general ya Jadi yang pertama sekali kita akan bikin ini Lantainya kita klik add Mask terus blend Ya terus kita ukurannya kita perbesar pakai scale ini Ini kita klik yang warna merah untuk memperbesar ke sini dan warna hijaunya untuk yang satunya lagi Ya secukupnya saja ya kira-kira cukup untuk satu balok ini Nah seperti ini terus kita pindah untuk baloknya ke atas dengan cara Ini ya ke transform bisa atau ke move ya Nah ini move ini kita klik ke atas supaya dia ke atas Nah untuk lebih lurus kita gunakan pakai yang ini ya Take ini ya jadi warna hijau ini harus lurus jadi kita kurang naik sedikit Ya ya untuk menggerakkan seperti ini kalian bisa lihat tutorial di yang hari pertama ya Untuk berikutnya kita akan membuat animasi Animasinya untuk yang pecah tadi pertama kita klik untuk floor nya top line ini Ya kita nggak usah dilihatkan dulu supaya dalam menggambar nanti nggak kena lantainya ya Ya kalian pertama ini kalian bisa klik ini Annotate ini ya Untuk menggambar di sini tapi sebelum masuk ke situ Kita akan masuk ke edit preference Terus kalian klik add on ini ya Nah ini masuk ke add on kalian ketik di sini cell C-E-L-L Seperti ini nanti keluar object cell fracture ya Nah ini kalian centang ya Tadinya seperti ini terus kalian bisa centang seperti ini Ya selesai kalian centang kalian bisa tutup Terus untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk yang menggambar tadi Nah terus kalian setting untuk 3D kursornya yang ada di sini Kalian bisa ganti ke surface Nah ini silahkan kalian gambar ya Jadi ini kita gambar yang sini agak ruwet ya Untuk selanjutnya kalian bisa klik ini ya Terus kalian pilih untuk objectnya Sampai berwarna orange seperti ini Terus kalian pencet F3 atau di sini ada menu edit Terus operator sheets Ya di sini kalian ketik saja cell Ya nanti dia keluar ini ya Cell fracture Kalian klik saja Nah di sini ada menu-menunya ya Kalian jangan lupa masuk ke announcement pencil ya Sebelah paling kanan Terus source limitnya ini bawaannya tadi 100 Kita ubah menjadi 150 ya Kalian ubah ini menjadi 150 Terus untuk recursionnya ini Ini adalah kosong atau 0 Kita ganti menjadi 1 Nah selesai ini Kita collection scan Kalian isi Ya semisal di sini retak itu ya Ini namanya Kita tulis retak di sini Nah kalian tinggal klik ok Nah setelah itu kalian lihat Kalian bisa lihat Di sini sudah ada animasi untuk pecahnya ya Seperti ini Terus kalian Ini sambil nunggu Nah ini sudah selesai Sudah selesai Kalian bisa tekan N Nanti keluar menu ini Kalian masuk ke view Ya ini ada 3 item Tool sama kalian masuk ke view Nah di sini node-nya ini Kalian kan masih kelihatan Nah ini kalian hilangkan saja Sampai garisnya biar hilang Jadi di sini sudah tidak ada lagi ya Ini kelihatan hilang semua Di sini ya Seperti ini Kita tekan N lagi Supaya hilang menu tadi Kita akan lanjutkan Untuk memberi animasi Yaitu kalian bisa klik di sini ya Terus kalian bisa masuk ke rigidbody Ini friction-nya Kalian ganti menjadi 0,7 Seperti ini Oke Nah kalian bisa apply di sini Nah ini dia sudah mulai gerak ya Oke Terus kita akan Memperlihatkan lantainya ya Jadi lantainya tadi Kita tutup Kemudian kita buka lagi Seperti ini Kemudian kita akan kasih lantai ini Kemudian kita akan kasih lantai ini Rigi body-nya kita aktifkan menjadi pasif ya Jadi kalian klik lantai ini Terus kalian ganti Rigi body ini menjadi pasif Oke jadi kita klik ulang lagi Nah ini dia kan tidak bisa melewati lantai Jadi di sini kelihatan dia jatuh di sini ya Ini kan kita masih satu ya animasinya Jadi kita perlu copy ke yang lain Dengan cara seperti ini Kalian klik ini Ya selesai di klik Kalian masuk ke Petak yang ini Nah ini kalian klik Klik kanan ya Terus Kalian pilih select object Nah ini kepilih semua ya Jadi tapi warna yang ada Rigi body tadi Ini warnanya beda Terus kalian bisa masuk ke menu object Nah di sini kalian masuk ke Rigi body Terus kalian copy from active Ini artinya apa? Rigi body yang ada di warna kuning ini Akan mengopi ke semuanya Jadi semuanya dapat Rigi body Sehingga animasinya ke semuanya masuk Kita coba Jadi kita copy from active Nah seperti ini sudah Nah kita bisa apply lagi ya Kita mulai dari yang pertama tadi Oke kita apply Nah seperti ini ya Jadi sudah Rontok dia ya Untuk menghilangi kotak Kalian bisa tekan X Kita delete Jadi hilang seperti ini ya Supaya nanti Nggak kelihatan lagi Oke kita play ulang lagi Teman-teman bisa lihat Ini sekarang lebih soft ya Lebih kelihatan Real ya Pecahnya lebih nyata Beratnya ini Per batang ini Sama semua Karena Kita tadi mengopi Dari salah satu ini Dikopi ke semuanya Jadi yang kecil ini Beratnya juga sama Satu kilo disini ya Harusnya kan yang kecil Lebih kecil Nah dari sini kita bisa Atur ulang Dengan cara Seperti ini ya Kita pilih semuanya Diretak tadi Select object Sudah menjadi warna ini Sudah keselek semua Terus kalian bisa Pilih ke object Ke rigi body lagi Kemudian Kalian bisa Calculate mass Ini Calculate mass ini Sebagai pengatur Beratnya Nah kalian bisa Lihat disini Ada beberapa Ada air Akrilik Apa ya Jadi bahan yang kita Buat itu apa Nantinya Ya disini ada brick Breast Macem-macem Kalian bisa coba Satu-satu Atau disini ada Gold atau emas Ini ada besi Ada granite Kita pakai Granite saja ya Granite broken ini ya Oke ya Setelah kita Ini sudah semua Kalian bisa Klik bebas disini Terus kalian klik disini Ya ini ada yang 182 kilo Terus yang disini Ada 50 kilo Terus yang kecil-kecil ini Ada yang 2,2 kilo ya Terus yang ini Tidak ada 1 kilo Kita coba Untuk Animasinya Jadi seperti apa Ya Oke sekarang Kita coba Iya Ini ya Jadi membandingkan Yang tadi Ini lebih smooth Ya Jadi yang berat Itu Geraknya Lebih smooth Lagi ya Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai selesai Jangan lupa Untuk subscribe Dan nyalakan Loncengnya Ya Karena subscribe Dari kalian Sangat berarti Sekali Buat saya Ya Karena Itu Menambah Semangat saya Dalam membuat Video-video lagi Ya Jangan lupa juga Nyalakan loncengnya Supaya Kalian bisa Mendapatkan Video terbaru Informasi Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax